Pemirsa sebagian warga saat ini mungkin resah dengan kenaikan tarif dasar listrik. Namun di Malang Jawa Timur sebagian warga justru sudah membayar berbagai rekening termasuk listrik dengan sampah rumahan mereka yang dikumpulkan. Tumpukan sampah berisi kertas, plastik, dan kaca ini dikumpulkan oleh warga. Hanya berbekal ketekunan, barang tak berharga ini mampu mendatangkan nilai ekonomis. Tumpukan sampah ini kemudian ditimbang warga untuk diuangkan di Bank Sampah Malang. Ini kan saya tahu takkan sampah-sampahnya bisa dijatuhkan uang. Saya nama sih, ini sampai sebulan, sebulan setengah baru. Jualnya ini, sampah dapur sebuah. Di Bank Sampah ini, setiap harinya warga menyetorkan sampah organik dan anorganik mereka. Dalam sehari, Bank Sampah Malang mampu mengumpulkan dan mengolah 1,5 ton sampah kiriman warga. Saat ini jumlah nasabah Bank Sampah Malang mencapai 19 ribu orang yang tersebar di 5 kecamatan kota Malang. Sistem yang diterapkan Bank Sampah ini adalah setiap rupiah dari penjualan sampah secara otomatis masuk ke dalam rekening pribadi warga. Setiap bulan, uang yang terkumpul dapat dimanfaatkan nasabah, salah satunya untuk membayar tagihan listrik PLN. Konsepnya itu kita ambil dulu manfaat dari sampah itu sendiri. Dengan mengambil masyarakat manfaat dari sampah itu sendiri, yang otomatis yaitu langsung mendapatkan uang dengan cara menabung, otomatis perubahan berlaku dan kebersihan dan kesehatan akan terkait juga. Sebuah upaya kreatif untuk mendekatkan tumbukan sampah di kota Malang sekaligus menambah penghasilan warga. Dari Malang, Jawa Timur, TNI Irwansyah melaporkan.